Intro Akibat beroperasinya galian C ilegal yang hanya berjarak puluhan meter dari bendungan irigasi pertanian menyebabkan erosi dan sudah sampai ke tembok penahan bendungan irigasi tersebut Aktivitas galian C ilegal yang sudah lama beroperasi nyaris tak tersentuh oleh aparat penegak hukum Sebelumnya pemerintah telah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membuat bronjong penahan agar tak terjadi longsor Namun bronjong penahan yang miliaran rupiah sudah lama ambruk akibat dasar tanahnya amblas diduga kuat akibat pengerukan pasir skala besar dengan menggunakan dua unit ekskavator milik pribadi Warga berharap agar pihak yang berwenang segera bertindak agar bendungan irigasi yang mengairi ratusan hektare lahan pertanian warga dapat bertahan lama Menurut salah seorang pekerja galian C, Abdul Mois, sudah lebih tiga tahun beroperasi galian C milik Zul Dan setiap hari ratusan kubik pasir yang diambil dari sungai Tanjung untuk dijual kepada masyarakat dan ke beberapa perusahaan Salah seorang warga Eka Suhendra mengatakan letak galian C yang diduga ilegal terlalu dekat dengan bendungan Sehingga menyebabkan terjadinya longsor sampai ke tembok penahan bendungan Tak hanya mengancam bendungan, aktivitas galian C yang melibatkan puluhan truk yang mengangkut material pasir Banyak yang bercecaran di sepanjang jalan di desa Tanah Merah Dan sangat mengganggu warga pengguna jalan maupun warga sepanjang jalan yang dilintasi truk pengangkut pasir DPRD Batubara sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pengusaha penambang pasir sungai Agar mengurus izin operasionalnya atau menghentikan segala aktivitas karena mengancam ambruknya bendungan irigasi pertanian 3 tahun ya Pak Terus Pak satu hari ini kira-kira bisa mengeluarkan berapa kubik pasir ya Pak dari sungai ini Motor berapa motor kira-kira Pak ya 40 motor ya Pak Bisa ditunjukkan Pak izinnya kalau memang ada Ya sama datang ke rumahnya Pak Rumahnya punya ini Pak Oh Siapa nama yang punya Pak Haji Juli Masalah resminya kalau kita lihat pelang disitu Sepertinya gak ada pelang Pak Dampak lingkuan yang diakibatkan aktivitas galense yang ada di bawah daripada bendungan ini Pertama mengikibatkan pengikisan ini Pak Mengikibatkan pengikisan tanah Berapa banyak tanah yang jatuh akibat dari galense yang ada di bawahnya Galen ini mengganggu tidak Pak bagi masyarakat? Kalau dikatakan mengganggu jelas mengganggu Karena pasir-pasir yang tumpah akibat lalu lalang trek berakibatkan debu Pak Bapak ada di resmi PPRD atau tidak ya Pak? Terkait dengan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dari Tanah Merah tadi ya Itu memang belum ada melakukan pembayaran pajaknya Izinnya mereka gimana itu Pak? Kalau izin sesuai dengan data kami yang kemarin kami lakukan survei ke lapangan Mereka belum punya izin Dan itu sudah kita lakukan himbawan untuk segera melakukan pengurusan izin Sebenarnya kalau kita sebut sekarang ini pajak galense lah yang lebih mudanya Pajak galense itu kan yang namanya pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pribadi atau badan Tanpa mengenal izin Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkam melaporkan Terima kasih telah menonton!